Halo Halo selamat pagi pagi ini saya mau bikin sup ya apa nih nourishing chicken sup ini sudah dipakai begini ya ini tinggal cuci-cuci semua masuk sudah ya kalau kemarin kan saya edisi loba terus apa itu namanya yang itu bikin sini kalau ini sudah satu pet begini ini saya kumpet semua ada yang bikin sup supnya hari ini nih tuh apa nyarisin chicken sup pakainya ayam ayam sudah seharusnya potong saja airnya juga sudah mendidih ini tinggal cuci ini saya cuci-cuci-cuci sudah ya misalnya apapun namanya enggak enggak motong-motong tinggal nyuci saja sudah cuci-cuci-cuci masuk situ sudah tiada hari tanpa sup bikin sup setiap hari bikin sup bisa mau saya buang kulitnya dulu puluh kulitnya buang tinggal ini dagingnya ini tulangnya sedikit saja saya enggak tahu ya ini apa aja isinya buangnya baru cuci-cuci coba udah seger ya karena ini sudah apa itu namanya sudah dari Solo paketan begini ya sudah jadi tengah lebih baca semua kering ya ini ya yang diiris-iris semua kering tuh ini apa aja ada tuh ini yang putih-putih ini kata saya macam singkong ya ini semacam singkong singkong apa bukan ini kalau direbus lama gitu empuk gitu enak ini dimakannya apa karena saya yang geragas aja ya apa-apa enak apa-apa ini ini enak itu kan geragasa berarti saya ya hahaha geragas ininya mau saya tambahin sendiri saya masuknya lihat saya tambahin 5 ya tadi sudah ada itu banyak saya tambahin 5 ini saya juga makbunnya ini dari dari pek tadi ada ini saja nih mau saya tambahin ini ya biar sedap kalau semuanya banyak tuh sedap ya saya buang dulu bijinya seperti biasa ya ini buang dulu bijinya baru boleh masuk ke dalam sup biar jangan pahit ini bijinya banyak tuh eh banyak besar itu bukan banyak satu saja tapi besar malah Ngomongnya Blebetan ya tuh hai 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 fundamentally kalau ini nanti ya kalau sudah mau diangkat kira-kira kurang setengah jam itu baru masuk ya merah-merah ini kalau sekarang masuk Hai apa tuh namanya lembek ya terlalu lembek kurang bagus katanya itu kalau itu kan sedih sebentar saja sudah itu sudah keluar penamanya supnya itu kalau baru masuk saja itu manis kalau lama-lama manisnya hilang kemakan panas supnya big beli jadi tinggal masuk-masuk ini air sudah melidih ya sudah dari tadi mau saya baca-baca itu dulu lalu tiap hari bikin sup kadang-kadang baca dulu ya biar tahu biar jangan peliru namanya kita kerja di rumah orang semua harus teliti ya bikin sup masalahnya ini kan buat dimakan terus yang makan anak-anak juga anak-anak ikut makan kalau ditanya enggak keteliti takut keliru ya takut salah ya bahaya kalau kerja ikut orang kalau sembrono itu bahaya Hai babu ya Hai ya Alhamdulillah apapun mau kulit mau babu Alhamdulillah ya Hai masih bisa produktif Hai 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 ya ini ya tinggal masukin ya tuh saya rendangnya dipelung ember tiba-tiba itu karena banyak ya ini airnya sudah mendidih jadi tinggal masukin aja ayamnya barang-barangnya tapi dulu cuci ini wangi-wanginya kayak sepertinya ada kulit jeruk ini kalau di sini kulit jeruk itu di jemur ya kering ya nanti kalau masak kacang merah kulit jeruk itu direbus jadi satu ya itu biar mendidih dulu biar umur begitu kalau sudah mendidih dulu-bluh baru dikutup lagi ya dia baru bikin sup ganti-ganti supnya ini bikin sup apa tadi itu bacaannya sudah mendidih tutup ya tutup kalau sudah begitu tutup tapi dikecilin tadi ini supnya apa ya namanya ya Oh ini nurising chicken soup bikin sup hari ini tiap hari ganti-ganti supnya ya tapi sup 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 dan sup harus ada karena itu makanan itu betul kalau makan itu harus ada sup kalau nggak bisa masih dipanggain kenapa enggak bikin sup tuh sedetika daerah itu ada ya sup ya sekarang hari ini bikinnya sup ini see you next video selamat menikmati